KPU sudah membuka pendaftaran Capres dan Cawapres Pilpres tahun 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin lebih dulu mendaftar. Berikutnya, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menyusul mendaftar. Namun, Prabowo Subianto justru belum mengumumkan siapa Cawapresnya. Meski begitu, terdapat dua nama anak muda yang digadang-gadang bakal menjadi Cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra itu. Adapun Prabowo akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang PBB, Partai Gelora, serta Partai Garuda. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun membocorkan bahwa kisih-kisih Cawapres yang akan mendampingi Prabowo berasal dari kalangan anak muda. Hal ini disampaikan Muzani melalui pantun kepada awak media pada Rabu 18 Oktober 2023 kemarin. Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta, kita ingin Indonesia jaya. Prabowo dan anak muda jawabannya, ujar Muzani di Jalan Siwijaya 1, Jakarta Selatan, malam. Dia mengatakan, Sosok Cawapres pendamping Menteri Pertahanan itu juga sudah berpengalaman di pemerintahan. Muzani juga menyampaikan ini melalui pantunnya yang kedua, beli pisang sambil sepedahan, pulangnya mampir stasiun balapan. Cawapres Prabowo akan segera diumumkan. Dia sosok berpengalaman di pemerintahan. Ucap Muzani, dua nama yang digadang-gadang menjadi Cawapres Prabowo adalah Menteri BOM N. Erik Thohir dan Wali Kota Solo Gibran Raka Bumin Raka. Keduanya juga sama-sama memiliki pengalaman di pemerintahan seperti isi-kisi Cawapres yang disampaikan Sekjen Gerindra. Ketua DPP Partai Amanat Nasional PN Zita Angjani juga menyampaikan hal itu. Apalagi, menurut dia, sudah ada surat keterangan catatan kepolisian STHCK dari Polri dan surat keterangan yang diterbitkan pengadilan atas nama Erik. Sudah ada dua. Kan SKCK kan? Sudah ada pak reik. Kalau dari PAN kita tetap dukung Erik Thohir, apalagi sudah ada bocoran SKCK-nya toh. Senang kita ya, doain saja. Ujar Zita, saat ditemui di Jalan Sriwijaya E, Jakarta Selatan, kemarin malam, Selain Erik, menurut Zita, putra Presiden Jokowi Dodo Jokowi, Gibran Raka Bumin Raka juga sudah membuat SKCK. Ada pun Gibran juga digadang-gadang maju menjadi Bacawapres Prabowo Usai Putusan Mahkamah Konstitusi MK tentang persyaratan usia Kapres Cawapres. Kan Mas Gibran juga. SKCK kalau nggak salah ya, ucap. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!